Buat kamu yang punya dua HP, berikut ini cara menjadikan HP sebagai CCTV yang dapat diakses dari jarak jauh, agar kamu tidak perlu lagi membeli CCTV. Langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Pertama, pasang aplikasi Skype di kedua HP, kemudian masuk ke akun aplikasi Skype tersebut. Jika belum punya akun, kita bisa membuat akun Skype-nya dulu menggunakan alamat email yang kamu miliki. Setelah itu, kita coba dulu kirim pesan ke akun Skype di HP yang ini. Masukkan alamat email-nya, kemudian klik Sapa. Dan ini dia pesannya sudah masuk. Kemudian kita pilih Terima. Hal ini untuk memastikan kedua akun sudah terhubung. Setelah itu, kita pilih HP mana yang akan dijadikan CCTV. Misalnya, saya akan jadikan HP yang putih ini sebagai CCTV. Sentuh pada nama profil di atas ini, pilih Pengaturan. Pilih Panggilan. Kemudian hidupkan di pilihan Jawab Panggilan Masuk Secara Otomatis. Lalu hidupkan juga pada pilihan Mulai Video Saya Secara Otomatis. Settingannya selesai. Kita tinggal simpan HP yang putih ini di tempat yang ingin kita pantau. Disarankan untuk menghubungkan HP ke charger, agar kita bisa menggunakan CCTV-nya kapanpun tanpa takut baterainya habis. Dan kita tinggal melakukan panggilan video di HP satunya lagi, untuk melihat tempat yang ingin kita pantau tadi. Dan ini dia hasilnya. Keren kan? Selamat mencoba!